Intro Hi, I'm former US Ambassador and Ivy League Professor Gregory Slayton It's a great pleasure to be with you here in Indonesia today Halo, saya mantan Teta Besar Amerika Serikat, Professor Gregory Slayton Dan saya senang sekali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan hari ini tentang visi keluarga mulia yang menjadi salah satu topik yang akan saya bahas Dan terima kasih untuk rekan-rekan dari Family First Indonesia dan juga live channel yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pada saat ini Dan saya ingin mengucapkan kawan-kawan Himawan yang terbaik dengan tradisi yang terbaik Bahasa bahasa dia lebih baik daripada bahasa Inggris saya Saya berterima kasih untuk Himawan yang sudah menjadi penerjemah bahasa saya jauh lebih baik daripada Profesor Slayton Sekarang, semuanya tersebut, kami ingin berbicara dengan Anda hari ini tentang sesuatu yang sangat penting untuk keluarga Anda Sudah cukup untuk gurawanya, hari ini, saat ini saya ingin berbicara tentang hal-hal yang sangat penting hari-hari ini Kita semua tahu bahwa tidak ada kebetulan di dalam hidup kita ini Bedung ini tidak terjadi secara kebetulan Perusahaan ini tidak terbangun secara kebetulan begitu saja Kalau saya membuat sepeda untuk anak saya pun juga bukan satu kebetulan saja Saya perlu rencana Saya perlu visi seperti apa nantinya kalau sepeda ini jadi Dan saya perlu mitra-mitra yang menolong saya memastikan untuk semuanya bisa berjalan dengan baik Kita semua mungkin punya rencana untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita Dan tidak ada yang salah, kita harus punya rencana yang baik untuk hal itu Tapi hanya sedikit orang yang menyiapkan rencana atau visi untuk keluarganya Seperti apa keluarga kita 20, 40, bahkan 60 tahun ke depan Bagaimana kita ingin anak-anak kita bisa berkoneksi, bisa berinteraksi Dan bagaimana cucu-cucu kita nanti juga bisa berinteraksi Dan kita juga seperti saya dan istri saya, kami juga membayangkan Seperti apa kami harapkan anak kami, cucu kami memperlakukan kami Itu hal-hal yang kami mau sampaikan pada kami Kesempatan kali ini dan kami mau menolong Anda untuk mempersiapkan bagaimana visi keluarga Anda Ini juga visi bagaimana masa depan Anda dan bagaimana Anda dan keluarga bisa membangun rencana untuk masa depan Anda Jadi visi keluarga mulia adalah sebuah dokumen, sebuah tulisan yang Anda dan seluruh keluarga Anda buat bersama-sama Untuk bisa menyusun sebuah visi yang baik bagi keluarga Anda Bukan hanya visi ayah, visi ibu, atau visi anak semata-mata Tapi seluruh visi dipersatukan dalam sebuah visi keluarga yang utuh And part of the process is actually so beautiful Because as we talk one another, as I talk with my wife, as we talk with our children We learn things about each other and we can begin to share important things together Ini hal yang proses yang indah sekali Karena untuk bisa membuat visi ini bersama-sama Saya harus bicara dengan istri saya Saya bisa makin mengenal dia yang lebih baik lagi Sehingga kami bisa bersama-sama menyusun sebuah visi yang merekatkan kami, menyatukan kami Jadi visi keluarga mulia seperti saya katakan tadi adalah sebuah dokumentasi yang dibuat bersama-sama Tertulis dan seluruh keluarga harus menandatanganinya dan mengatakan Ya, saya mau menuruti hal ini Dan kami sarankan untuk Anda mencetaknya, kemudian Anda membingkainya Dan letakkan di tempat di mana seluruh anggota keluarga bisa melihat dan mengingat visi ini Nah, bagaimana membangun visi keluarga mulia ini? Jangan berpikir satu visi yang panjang, cukup maksimal dua lembar saja Kalau Anda bisa ketik dengan rapi Jadi visi ini mewakili bagaimana targetnya atau tujuan yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya Langkah pertama untuk menyusun visi keluarga mulia adalah memahami pertanyaan-pertanyaannya Ada beberapa pertanyaan yang kami sarankan dan Anda bisa menambahkan juga pertanyaan-pertanyaan itu untuk keluarga Anda Misalnya pertanyaan seperti ini Anda bayangkan menjadi keluarga seperti apa 20, 40, 60 tahun ke depan Anda tentukan sendiri mau berapa tahun jangka waktunya Kalau Anda keluarga muda, Anda bisa bayangkan 20, 40, sampai 60 tahun ke depan Tapi kalau keluarga berusia 40, 50 seperti kami Mungkin Anda cukup pikirkan yang 20, 40 tahun ke depan Salah satunya adalah itu tadi Di mana Anda ingin keluarga Anda berada dalam 20, 40 tahun ke depan Apakah mungkin Anda menginginkan anak dan cucu Anda tinggal di dekat rumah Anda? Atau Anda tidak keberatan kalau Anda di sini, sementara anak dan cucu Anda tinggal di luar negeri? Pertanyaan lain adalah, apa jenis keluarga Anda ingin memiliki? Apakah Anda ingin keluarga yang berhubungan? Anda berjumpa di Kisah? Anda berjumpa di kisah? Anda berjumpa di kisah? Atau mungkin tidak? Yang berikutnya adalah tipe keluarga seperti apa yang Anda ingin bangun? Apakah yang intim, sehingga sering kumpul, waktu Natal, waktu liburan? Bagaimana Anda ingin anak-anak Anda berinteraksi seperti apa? Sedekat apa? Dalam 24 tahun ke depan, demikian juga cucu-cucu Anda Anda ingin mereka bisa akrab seperti apa? Bagaimana Anda ingin anak-anak dan cucu memperlakukan kepada Anda dan pasangan Anda? Dan pertanyaan lain yang penting adalah, apa yang Anda ingin keluarga Anda berhubungan? Apabila orang memikirkan keluarga Anda, saya benar Gregory Slayton, Apabila orang memikirkan keluarga Slayton, apa yang kami berharap? Mereka ingin keluarga Slayton berhubungan untuk ini? Ya, Anda ingin keluarga Anda dikenal berprinsip seperti apa? Seperti dalam keluarga kami di Gregory Slayton, keluarga Slayton adalah keluarga yang saya harapkan orang lain langsung mengingat, Oh, keluarga Slayton ini punya prinsip yang seperti ini. Pertanyaan penting, bagaimana Anda ingin berinteraksi dengan perempuan Anda, perempuan Anda, perempuan Anda, perempuan Anda? Apakah Anda ingin mempunyai hubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan? Hubungan pernikahan seperti apa? Apakah yang intim, yang hangat, penuh dengan kasih, atau sekedar formalitas suami-istri yang Anda ingin dapatkan, Anda alami dalam keluarga Anda dalam 20-40 tahun ke depan? Saya pikir Anda bisa melihat, ini adalah beberapa, saya pikir saya memberitahu 6 atau 7 contoh. Tentu saja, Anda bisa membuat pertanyaan Anda sendiri. The whole idea is, what type of a family life do you want to have in 20, or 40, or 60 years? Anda bisa tambahkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang untuk Anda renungkan, tapi intinya adalah Anda membayangkan sendiri tipe seperti apa, kehidupan seperti apa yang Anda ingin dapatkan dalam keluarga Anda dalam 20-40 tahun ke depan. So, the first step is, you write these questions down. Yang pertama adalah, Anda tulis dulu pertanyaan-pertanyaannya untuk membangun visi ini. Dan, by the way, there's a whole bunch of questions in the books, again, Be a Better Dad Today, and the motherhood book, which is called Be the Best Mom You Can Be. Dalam kedua buku tadi, Be Better Dad dan Be the Best Mom, Anda akan bisa mendapatkan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa menginspirasi Anda dalam membangun visi keluarga Anda. And be sure to add questions that are important to you, there might, maybe you have a special needs child, maybe something else is unique about your family. Be sure to add questions that are specific and good for your family. Anda bisa tambahkan pertanyaan-pertanyaan spesifik dan baik untuk keluarga Anda. Misalnya Anda punya keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, Anda bisa masukkan itu ke dalam visi keluarga Anda. It shouldn't take long to write these questions down, maybe 30 minutes or maximum an hour, definitely no more than an hour. Anda cukup 30 menit, maksimal 1 jam, untuk bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan ini. Once you've got them written down, or maybe you've got them on your iPad or something, make a copy. Setelah Anda tulis, misalnya di kertas atau mungkin di gadget Anda, Anda bikin copy-nya. Dan Anda tunjukkan copy dari tulisan Anda ini kepada pasangan Anda. You know, you have to explain, okay, sweetheart, or okay, husband, let's do a noble family vision. It's very important for us to know where we're going as a family and how we're going to get there. And I don't want to just do this myself, this is not the husband's family vision or the wife's family vision. This has to be ours together, so I printed out these questions so that both of us can answer them. Nah, dan saya nggak mau cuma visi saya atau visi kamu sebagai pasangan saya, tapi saya ingin kita berdua bisa menyusunnya bersama-sama dan kita bisa menyetujuinya. Exactly. So, you take these questions and answer them as best you can. I'll take the same questions and then maybe in 2 or 3 days, let's go to dinner and we can share each other's answers. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan versi saya dan tolong kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan versi kamu. Mungkin 2-3 hari lagi kita ketemu sambil makan malam sama-sama, kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini dan kita bentuk visi ini bersama-sama. Now, men, let me encourage you to take this opportunity to take your wife out to a nice dinner. Dan saya dorong kepada para suami, nanti pada saat Anda bertemu dan istri Anda, bawa kemakan malam yang romantis untuk bisa mendiskusikan hal ini. Exactly. Not McDonald's, guys. McDonald's does not cut it. Bukan, bukan di restoran cepat saji ya, tapi Anda harus bawa ke tempat yang romantis yang baik sekali. Right. Some nice place where you can really talk and share and you can hear your wife or you can hear your husband as they explain what's important to them and why they think the family should go in this direction. Anda bisa sambil ngobrol dengan santai, Anda bisa mendengar pasangan Anda, bagaimana pandangan dia tentang keluarga ini dan mau dibawa keluar, kemana keluarga ini. This discussion is so important and it's so wonderful. These discussions can be some of the best dinners you've ever had. Diskusi-kusi seperti ini bisa membuat makan malam Anda adalah makan malam yang paling menyenangkan dalam seluruh kehidupan Anda. So again, step number one, write down the questions. Langkah pertama, tulis pertanyaannya. Step number two, share the question with your spouse. And by the way, maybe your spouse says, hey, we should add this question or we should have this other question. That's fine. Add a few more questions so that you both have the questions you want to answer. Langkah kedua adalah diskusi dengan pasangan Anda. Kalau memang perlu ditambahkan, tambahkan pertanyaan-pertanyaan supaya Anda berdua bisa mengisinya bersama-sama dan mendiskusikannya lebih lanjut. Step number three, you write the answers to the questions. You write your answers and your spouse writes his or her answers. Langkah ketiga adalah Anda tulis jawaban Anda, versi Anda, dan pasangan Anda juga menulis jawabannya versi pasangan Anda. And then the beautiful dinner you share, you go out to a nice romantic dinner, do not bring the kids, right? Go out to a nice dinner and share yourselves kind of your answers and kind of understand what your spouse is thinking. Dan langkah keempat ini yang paling menarik, Anda bawa pasangan Anda untuk makan malam yang romantis, tanpa anak-anak. Anda bisa mendiskusikan jawaban-jawabannya, dan Anda bisa membuat satu visi yang baik. You know, the truth in many marriages is that even though the husband and wife are married, they're not going in the same direction. Karena kenyataannya, ini penting sekali ya, pemirsa, bahwa banyak sekali pasangan yang menikah, ternyata suami istri tidak benar-benar sejalan searah dalam hidup mereka. Many-many times we find the husband's going in this direction, maybe make more money, get a promotion, buy a bigger house, build a bigger company. Banyak sekali kami temukan di mana suami punya satu jalan yang sendiri, misalnya, dapat income yang banyak, kejar, sukseskan bisnis, beli hal-hal yang baik. But the wife meeting is going in a totally different direction, let's really focus on the children, let's make sure we have a happy family or whatever it is. The point is, the husband and wife who are really successful family, have to be together. Kenyataannya, sang istri mungkin punya pandangan sendiri, misalnya, lebih banyak mengurusi anak, yang penting anak bahagia, sehat. Masalahnya adalah, kedua jalan ini, kita harus disatukan bersama-sama supaya suami istri bisa membangun keluarga yang benar-benar utuh. Yeah, I love that word, sama-sama. Yes, sama-sama. Exactly the same. Because if the husband is going in this direction in the family, and the wife is going in this direction, that's not good for the family. Kalau suaminya ke arah yang satu, sementara istrinya ke arah yang berlawanan, itu tidak baik untuk sebuah keluarga. So, the beauty of the discussion, as you have the discussion at dinner, and then follow up with more discussion, is to understand your spouse, and understand where he or she is going. And then little by little, bring it together, so it's not here and here, but it's here and here, sama-sama. So, keindahannya dari langkah ini adalah, setelah Anda tahu bahwa ternyata Anda beda arah, Anda bisa pelan-pelan mulai menyamakan, sehingga Anda berdua bisa memiliki visi yang sama. Now, that will take some time. That's not just one dinner discussion. That will probably take a few discussions, maybe a week, something like that. Untuk bisa menyatukan ini, pasti tidak mungkin hanya satu kali makan malam, mungkin bisa berkali-kali, mungkin beberapa minggu. Langkah berikutnya adalah, dua jawaban ini disatukan, dirangkumkan bersama-sama. Yang pasti, mungkin jawaban suami bisa sedikit dirubah untuk disesuaikan, mungkin bisa dari sisi istrinya merubah, menyesuaikan, pada intinya, pada akhirnya ini menjadi sebuah visi yang utuh bersama-sama. Now, I guarantee you, that will be a fun and enjoyable and interesting discussion. Saya pastikan, saya jamin, ini akan menjadi pembicaraan, diskusi yang paling menyenangkan dan paling menarik dalam hidup Anda. Dan pastikan untuk melingkupi setiap poin-poin penting dalam keluarga Anda. For instance, maybe where do we take vacations? Contohnya misalnya, kau mau liburan kemana? Things like that are important. Itu juga penting. So, once you've got that unified vision, Setelah visi yang menyatu ini Anda dapatkan, Anda mulai mendiskusikan bagaimana visi ini bisa dicapai. Kalau ini tujuan yang disepakati suami istri sama-sama, How are we going to get there? What do we have to do differently in our family? Or what do we have to do more of or less of to ensure that we get to that goal? Bagaimana sekarang kita mencapainya? Mungkin ada hal-hal yang harus kita kurangi, Mungkin ada hal-hal yang harus kita tambah, Intinya kita buat satu langkah-langkah yang praktis untuk bisa mencapai tujuannya yang disepakati bersama-sama. Maybe if it's very important to you to have a strong unified family that really loves each other. Mungkin Anda perlu punya keluarga yang kuat, yang saling mengasihi seharus sama lain. There are things that you can do, spending time together is very important. Untuk mencapai itu berarti Anda harus lebih banyak waktu bersama dengan keluarga Anda. Having dinners together for instance. Makan malam misalnya. Spending time on weekends together. Akhir pekan bisa pergi bersama. Going on family vacations together. Berlibur bersama satu keluarga. These are the kind of things you want to actually write down. Ini hal-hal yang perlu Anda tulis. What is our plan? How are we going to make that vision come true? Intinya bagaimana kita mewujudkan visi yang sudah disepakati bersama ini. So once you have the vision and the plans, you've got your noble family vision right there. Setelah visinya, setelah rancangan mencapainya Anda dapatkan, itulah visi keluarga Anda. But don't forget it's the family vision, not just mom and dad's vision. Tapi ingat ya kata kuncinya, ini visi keluarga. Bukan visi mapah, bukan visi mama saja. Jadi sudah pasti, anak-anak perlu dilibatkan untuk menyetujuinya. Meskipun anak-anak masih kecil, mungkin balita atau batita, Anda bisa libatkan mereka di dalam proses ini. Anak-anak harus tahu bahwa mereka punya peran yang sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia dan berhasil. It's not just mom and dad's responsibility or grandpa and grandma. It's I'm a child, but I still have my own responsibility. Bukan cuma tanggung jawab opa, oma, atau papa, mama, tapi juga tanggung jawab saya sebagai anak, ada di situ. Maybe for example, if I'm 5 years old, maybe keeping my room clean, or 10 years old, or whatever. Keeping my room clean is important responsibility that I do for the family. Misalnya, meskipun saya anak usia 5 tahun, tapi saya punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kamar saya. Itu penting bagi keluarga saya. Maybe if I'm 12 or 15, maybe I take out the garbage, or do the dishes. No matter whether you have helpers at home or not, it is important that children have a job and have a role in the family's success. Umur 12, umur 15 pun, meskipun anak punya pembantu rumah tangga pun, Anda harus pastikan bahwa setiap anak punya peran yang penting dalam keluarga. Now if your children are a little older, as mine, our children, we have... Three sons and a daughter, ages 28 to 17. Kalau Anda punya anak yang sudah cukup dewasa seperti keluarga saya, kami punya beberapa anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari usia 28 sampai 17 tahun. They discuss with us a lot the questions of what do we want this family to stand for. Ya, dan mereka ikut terlibat dalam berdiskusi bersama-sama prinsip-prinsip apa yang dimiliki oleh keluarga kami. Dan itu diskusi yang sangat penting. Akhirnya, apa yang Anda ingin, adalah visi keluarga yang noble yang merupakan semua keluarga. Mereka, ayah, dan anak-anak. Pada akhirnya, Anda akan punya satu visi yang mewakili semua anggota keluarga, papa, mama, dan anak-anaknya. Anda siapkan, ada ketik yang rapi, cetak yang rapi, dan semua tanda tangan di situ. Anda menunjukkan, Anda menunjukkan, Anda menunjukkan, dan mungkin Anda menunjukkan di dinding. Tapi pastikan untuk kembali ke dalam setiap kali, mungkin dua kali ke tahun. Pastikan satu kali atau dua kali per tahun Anda menunjukkan kembali. Karena pada saat itu, Anda mungkin ingin membuat perubahan. Semua orang mungkin berkata, nah, kita harus perubahan ini sedikit, itu tidak apa-apa. Kadang-kadang mungkin Anda perlu perubahan, Anda perlu penyesuaian, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah, Anda punya kesatuan pemahaman, apa yang akan Anda capai, dan bagaimana mencapainya ke sana. Now, let me just mention, the importance of prayer. Inilah waktunya kita berdoa. You know, we can work hard, I'm a Harvard Business School professor. We can work hard, but we need God's blessing in everything we do. Ini pentingnya bagi satu keluarga untuk berdoa bersama-sama. Saya profesor di Harvard, dan saya seorang pebisnis, tapi saya memahami pentingnya sebuah doa. Dan saya mau Anda berdoa untuk hal ini, dan kalau Anda setuju, saya akan juga berdoa buat Anda. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang baik. Kami bersyukur, kami muci namamu yang kudus. Aku berdoa untuk seluruh keluarga di Indonesia. Semua keluarga Tuhan. Ini negeri yang besar dan indah. Dan kami tahu, Engkau mengasihi seluruh keluarga di sini. Makasih, karena Engkau Bapak Surgawi. Karena itu, Engkau tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Makasih untuk kasih-Mu bagi kami. Aku berdoa supaya konsep fisik keluarga mulia ini bisa menolong setiap keluarga untuk menjadi berbahagia, dan bersatu, dan kokoh. Terima kasih, Tuhan, untuk Family First Indonesia. Terima kasih untuk para pemimpin yang luar biasa ingin memberkati keluarga-keluarga di Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa yang besar ini, Tuhan. Kami berdoa untuk berdoa untuk meng para pemimpin yang pandai. Terima kasih untuk berkatnya yang besar. Tuhan Yesus kami bersyukur. Roh Kudus kami terima kasih. Bapak Surgawi kami bersyukur. Di dalam namamu yang indah dan kudus. Amen. Demikianlah akhir sharing saya tentang visi keluarga mulia hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.